Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Robologi channel yang membahas tentang robotika ya ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah robot Hai ampet atau robot berlengan ya berlengan dengan menggunakan dua motor ini satu motor yang ini berfungsi untuk menggerakkan lengannya yang ini naik turun kemudian ada satu motor lagi yang bawah ini berfungsi untuk menggerakkan gear independen ini ya yang nanti bisa mutar kanan kiri jadi nanti ada dua fungsi yang pertama adalah fungsi naik turun kemudian ada yang berfungsi untuk memutar ya mutar kanan kiri atau melingkar itu ya kita akan lihat konstruksinya nanti seperti apa tapi sebelum kita lihat kontruksinya ini akan saya coba untuk kita jalankan ya dengan menggunakan motor juga nih ya penggeraknya menggunakan motornya NXT juga ya jadi ini akan kita gerakan secara manual walaupun sebenarnya bisa juga kita program ya menggunakan NXT ataupun kita remote dengan menggunakan HP itu bisa ya di HP itu di Playstore ada remote NXT itu bisa digunakan untuk mengontrol robot ini atau kita jalankan secara otomatis menggunakan program NXT ya tapi kali ini kita karena hanya mau mencoba untuk memutar memutar apa namanya robot ini kita coba manual pakai motor biasa kita coba pakai motor biasa nah yang pertama coba saya kita coba gerakan untuk naik turun dulu nah ini fungsi naik turunnya ya kita coba naikkan nah ini naik ya tangkanya bisa naik turun sampai kebawah bawah ya oke kemudian fungsi yang satunya fungsi yang satunya yang yang mutar sekarang kita coba naik turun sekarang kita coba naikkan dulu dan naikkan lengannya kemudian kita coba putar ini ya kita putar nah ini putar kanan-kiri ya kita putar kekiri sampai sini kita turunkan coba hai 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 putar lagi Hai berfungsi ya itu adalah fungsinya temen-temen tahu prototipnya jika ingin membuat sebuah robot yang berlengan ya di nanti mungkin bahannya kita tidak harus menggunakan NXT Mindstorm ya bisa menggunakan ev3 bisa menggunakan spike frame bisa menggunakan robot gigu atau bisa menggunakan robot yang kita buat sendiri misalnya menggunakan penggeraknya bisa menggunakan Arduino tapi mungkin kontruksinya kita bikin sendiri dengan aklirik atau bahan yang lainnya sekarang kita bongkar bersama-sama ya motornya kita lepas dulu kita lihat rahasianya sebenarnya seperti apa sih yang ada di lengan sini ya kita coba lihat motornya ya ini kalau kita bongkar kita bongkar basingnya kemudian ini dimnya nah ini kita lihat ya dari motor yang ini motor yang besar ini motor motor yang atas itu kita tambahkan sebuah as dengan menggunakan Excel ya Excel kemudian kita beri gear 8-8 kemudian ke-8 ini kita sambungkan dengan menggunakan gear 40-40 di atasnya tujuannya apa nah tujuannya supaya kita menggerakannya ringan ya karena dari putaran kecil ke putaran besar kalau misalnya gearnya sama-sama 8 nanti jadi berat ya motornya mungkin tidak kuat ya makanya konstruksinya kita coba menggunakan gear yang kecil dengan speed yang rendah gitu ya nah konstruksinya ini gear yang 40 ini kalau kita lihat nah bisa dilihat ya kita pasangkan dengan menggunakan axle L ya sel-L untuk dudukannya sementara untuk tangkainya ini semuanya menggunakan apa namanya menggunakan beam ya menggunakan tim sorry yang ini tadi dudukannya tidak Excel tapi paduan antara Excel dan BIM BIMnya BIM L kemudian menggunakan Excel ya itu untuk konstruksi motor bagian atas makanya ketika ini digerakkan dia akan menggerakkan gear yang sebelah sini ya pelan-pelan ya karena gerakan gearnya perbandingannya adalah satu banding lima jadi kalau ini berputar lima kali yang ini baru satu kali hingga lebih ringan gitu ya kemudian kita coba bongkar konstruksi motor yang bawah yang bawah seperti apa ini saya lepas ya pas konstruksinya seperti ini ini menggunakan apa namanya apa namanya gear independen ya jadi ada dua yang satu bersifat diam yang satu bersifat bergerak ya ini konstruksinya ada dua gear dalam dan luar nah disini kita menggunakan gear yang bagian luar bagian luar ini kita hubungkan dengan motor motor motornya dari sini sumbernya ya konstruksinya nanti bisa dilihat cara membuatnya ya motornya tidur gini kemudian eh dari motor kita sambungkan dengan Excel kita hubungkan dengan gear delapan ini gearnya delapan masuk ke gear ini gear independen yang ini yang dua ini ini fungsinya untuk menggerakkan lengan yang bagian ini ya kurang lebih seperti ini konstruksinya cukup mudah ya cara membuatnya ya kita lihat yang penting dudukannya ini dudukannya motor kalau kita lihat seperti ini ya kan dengan motor apakah masih bisa jalan ya kita buka lagi ke sana itu teman-teman kira-kira mengenai ini armboard atau robot berlengan yang kita buat prototipenya menggunakan nxt mindstorm education ya nah ini kita konstruksinya bisa menggunakan apa saja tidak harus nxt ya bisa menggunakan f3 bisa menggunakan spike frame bisa menggunakan gigoo atau kita bisa menggunakan robot-robot buatan kita sendiri ya dengan mungkin bisa kita hubungkan dengan arduino atau kalau misalnya tanpa tanpa arduino pun mungkin bisa dengan motor biasa tapi programnya yang agak susah ya mungkin untuk mengendalikannya kita agak susah nah kalau dengan arduino bisa kita program sehingga kita bisa menggunakan robotnya ya demikian video untuk kali ini kita bertemu lagi untuk video video yang lainnya yang berkaitan dengan robotik ya mungkin nanti kita akan buatkan step by step cara bikin armboardnya ini supaya nanti teman-teman tahu bagaimana langkah-langkahnya ya jangan lupa untuk kasih komentar kemudian subscribe dan like di video ini supaya nanti kita bisa terus untuk berkarya terima kasih Wassalamualaikum wakumatullah i no perogak